Intro Fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita kadangkala menimbulkan misteri yang tak kunjung terpecahkan. Beberapa diantaranya bahkan menyalahi aturan yang ditetapkan oleh para ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Misalnya, api yang menyala di tengah kolam atau air hangat di tengah kolam es. Mengapa ini bisa terjadi? Sebagian masih belum terpecahkan. Inilah 7 Fenomena Aneh Tapi Nyata versi on the spot. Di Amerika Utara, fenomena aneh tapi nyata terjadi di Great Lakes. Sebuah fenomena unik yang disebut gunung berapi es terjadi. Gunung ini terbentuk sepanjang tepi danau yang telah membeku. Gunung ini terbentuk karena kencangnya hembusan angin yang bertiup dari darat dan membentuk sebuah gelombang. Gelombang tersebut lama-lama menjadi tumpukan es yang terbawa arus dan membentuk kerucut seperti gunung dengan lubang di tengahnya. Lubang tersebut membuat air yang tidak membeku di bawah lapisan es yang mengerucut tadi terlempar keluar dan langsung membentuk es seperti salju. Proses ini terlihat seperti sebuah gunung berapi yang menyemburkan lahar. Tetapi lahar tersebut berbentuk salju. Fenomena yang indah ini terjadi di sepanjang musim dingin. Lagi-lagi dengan fenomena yang terjadi di Greenland. Greenland berada di kawasan beriklim dingin. Namun di Greenland Selatan memiliki sumber air panas yang berlimpah. Salah satunya ada di Pulau Unartok. Pulau ini berada di Kota Madiaku Jalek, di dekat pemukiman Aluit Supa'ah. Di sini ada beberapa sumber air yang senantiasa hangat bahkan pada musim dingin sekalipun. Karena itu pulau ini diberi nama Unartok Kekertak, yang artinya Pulau Hangat. Bisa kita lihat pemandangan di sekitar pemandian ini. Meskipun ada banyak bongkahan es di sekitarnya, pemandian alam ini tetap terasa hangat. Sumber air panas ini sudah dikenal sejak seribu tahun yang lalu. Pada jaman Viking, nenek moyang masyarakat Greenland sudah membangun kolam-kolam ini dan menjadikannya spa abad pertengahan. Jika air dan api dikatakan tidak pernah bertemu, di Jamaika ada api yang menyala di atas air. Yang lebih seru lagi, pengunjung bisa berendam juga di air tersebut. Fenomena ini terjadi di kota St. Ains Bay di Middlesex, Jamaica. Di kota ini ada sebuah kolam yang bernama Windsor Mineral Spring, kolam air panas alami yang menyemburkan api. Fenomena ini terjadi karena tingginya tingkat gasul pura yang keluar dari dasar kolam alami ini. Saking tingginya, apapun bisa menyala. Kolam ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan sudah digunakan sebagai media pengobatan sejak ratusan tahun yang lalu. Jika Anda ingin ke sana, Anda akan ditawarkan untuk berjalan di kolam air panas tersebut dan mencoba pijat api. Para wisatawan yang penasaran pun sering mencoba berjalan melewati air yang berapi tersebut. Padang pasir terkenal dengan suhu yang panas dan gersang. Namun ini terjadi di Cairo, Mesir. Pada 13 Desember 2013 terjadi hujan salju di Mesir. Seluruh taman berwarna putih. Salju cukup tebal mengelimuti semenanjung Sinai di bagian timur Mesir. Di bagian utara, salju menutup pantai, taman, jalanan, dan atap-atap rumah penduduk. Tidak hanya itu, kota Alexandria yang menjadi objek wisata di Mesir harus ditutup untuk meantisipasi dampak buruk terhadap cuaca yang tidak biasa ini. Menurut staff di pusat meteorologi di Mesir, kejadian ini mungkin pernah terjadi 100 tahun silam. Namun semua itu hanya dugaan karena belum ada penduduk Mesir yang pernah melihat salju turun di Mesir. Gurun pasir Arizona yang panas ternyata menyimpan sebuah rahasia indah dan menakjubkan. Di bawah gurun ini ada sebuah gua hutan hujan tropis yang sangat sejuk. Gua itu bernama Gua Karchner. Gua ini pertama kali ditemukan oleh petualang amatir bernama Randy Tuff dan Gary Tennant pada 1974. Gua ini seperti surga di tengah gurun yang panas. Dengan air yang sejuk, gua ini bisa menjadi tempat beristirahat yang mengasihkan. Sayangnya sejak gua ini dipublikasikan, masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat ini tanpa memperhatikan kebersihan dan keutuhan gua ini. Banyak sampah yang berserakan dan pahatan-pahatan dari tangan-tangan jahil merusak keaslian gua ini. Mungkin penemu tempat ini akan menyesal memberitahukan lokasi surga ini jika kisahnya berakhir seperti ini. Di Provinsi Rio, tepatnya di Kuala Kampar, ada fenomena alam aneh yang menjadi daya tarik wisata yang terkenal hingga ke seluruh dunia. Fenomena alam tersebut dijuluki gelombang hantu bono. Biasanya gelombang ombak yang tinggi terjadi di laut yang menuju ke pantai. Namun gelombang bono ini merupakan gelombang besar yang bergulung-gulung dari muara ke hulu sampai kampar. Ada juga menyebut gelombang ini sebagai gelombang tujuh hantu. Karena gelombang yang dihasilkan bisa mencapai tujuh gelombang berurutan dan menciptakan kubah seperti ombak laut. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Jawabnya karena pertemuan aliran sungai dan air laut di muara sungai ditambah angin yang cukup kencang menghasilkan gelombang yang bergulung-gulung. Kecepatan ombak bisa mencapai 40 km per jam dengan tinggi 4 hingga 6 meter. Peselancar nasional dan internasional sering mendatangi sungai Kampar jika gelombang bono muncul. Peselancar dari luar negeri biasanya berasal dari Perancis, Brazil, Inggris, Jerman, Kanada, Belgia, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Jika tertarik melihat gelombang ini, Anda harus menuju pangkalan kerinci dan menyewa speedboat menuju desa Pulau Muda. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 5 jam sambil menyusuri sungai Kampar. Sejatinya Indonesia yang terletak di garis Katulistiwa memang memiliki iklim tropis sepanjang masa sehingga tidak mungkin turun salju. Namun keajaiban alam terjadi di puncak gunung Jayawijaya atau disebut puncak jaya ini. Gunung dengan ketinggian mencapai 4.884 meter dari permukaan air laut ditutupi salju abadi sepanjang tahun. Hamparan salju itu membuat puncak jaya bagaikan permadani yang diselimuti tudung putih. Jika matahari sedang cerah, maka hamparan salju tersebut akan memantulkan cahaya matahari yang menyelaukan namun tetap mengagumkan. Para pendaki menjulukinya Piramida Carstens. Puncak ini merupakan satu dari tujuh puncak benua yang sangat fenomenal. Selain fenomenal, puncak ini juga merupakan impian para pendaki gunung. Tingkat kesulitan yang tinggi, persyaratan yang tidak mudah, dan biaya yang cukup mahal merupakan hal-hal yang membuat para pendaki penasaran dengan puncak jaya. Berbagai persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari agar dapat mengatasi berbagai rintangan yang ada. Pemirsa itulah tujuh fenomena aneh tapi nyata yang ada di dunia. Semua itu semakin menunjukkan betapa besarnya sang pencipta dan betapa kecilnya manusia. Maris lalu bersyukur dengan tidak merusak ciptaannya. Tim Sar selalu dicari jika ada kecelakaan atau bencana di setiap negara. Ingin tahu kekuatan Tim Sar Amerika, Rusia, Indonesia, dan Australia? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot.